Oke guys, yang berikutnya adalah batu ratapan angin baru ke Telaga Warna. Ini pohon kentang ya, Kak. Tuh guys, di sebelah kanan ada pohon kentang. Ada buah papaya kecil, Kak Rika. Sih masih 10 menit, guys. Jadi guys, kita melewati terus, hentak ditanjakan, terus sampai naik ke atas. Oke. Masih ada 1, ke atas lagi, ada 2 kali belokan lagi. Dan kita udah sampai di Telaga Warna. Back of me. So, we're gonna going down. Oke, ini untuk view-nya, guys. This is awesome, guys. Oke guys, kalian bisa lihat ini di puncak yang lebih tinggi dari yang tadi aku foto. Kalau kalian lihat aku foto di sebelah sana, nah kita naik yang ke sebelah sini untuk melihat lebih jelas. Oke guys, sekarang berikutnya kita mau masuk ke Telaga Warna selama ke Goa. Kalau kalian lihat di sini tulisannya jelas, Taman Wisat Alam Telago Warna, Telago Panggloon. Kita mulai memasuki yang namanya Taman Wisat Alam Telago Warna. Tiketnya sih kayak terlalu mahalnya sekitar Rp15.000an. Nanti untuk yang luar negeri atau Florence itu sekitar Rp157.000. Dan kita lagi menyusuri intranse-nya dulu. Oke, ini di sini banyak bunga ya. Wah, bunganya bagus-begus lho. Oke, di sebelah sudut sini kita beralih ada sebuah Telaga. Memang untuk airnya agak menyurut nih, guys. Karena kering. Sebenarnya kalau di musim bulan Juli-Agustus harusnya ini di sekitar-sekitar sana lebih banyak airnya. Ini agak kering. Oke, karena di sini hutan, kita akan menyusuri sehingga kita bisa melihat telaganya lebih jelas. Kita hutan dulu ya, sini ya. Next-nya kalian menuju untuk ke Candi Arjuna, masih sekitar rendien juga, guys. Untuk arsitekturnya, semakin kecil akan selesai. Semakin mengerucut dan berbentuk piramida. Dan juga ada sebuah tempat yang disebut Yoni, di mana untuk menaruh sesajen ya.